KAPOLRES ACEH SINGKIL KAPOLRES menambahkan selain merusak ekosistem, membakar hutan dan lahan dapat menyebabkan gangguan pada kehidupan masyarakat, lantaran asap yang dihasilkan. Sehingga nantinya pelaku pembakaran hutan dan lahan terbuka harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan dikenakan sanksi hukum. Oleh karena itu KAPOLRES ACEH SINGKIL, AKBPIIN Mario Dihelman meminta untuk lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan sekitar. Yang akan membuka lahan baru ataupun lahan yang sudah ada, ya agar di musim kemarau ini ataupun musim yang tidak menentu ini saat ini, agar benar-benar tidak dilakukan pembukaan lahan ataupun perbaikan lahan dengan cara membakar. Karena ini sangat berbahaya di musim kemarau saat ini ya. KAPOLRES berharap dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat dapat mencegah terjadinya karhutlah di wilayah Aceh SINGKIL. Dalam upaya itu, pihak kepolisian akan meningkatkan patroli dan pengawasan untuk menghindari terjadinya tindakan yang merusak ekosistem. Dari Aceh SINGKIL, Jokartawan Adi Nugraha, TVRI melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.